Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, dihidupkan dulu mikrofonnya Selamat pagi semuanya Selamat pagi Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Baik ya Ya, oke Nah, hari ini kita bertemu kembali Dalam pembelajaran seni budaya ya Untuk pertemuan yang ketiga Nah, sebelum dimulai Mari kita berdoa terlebih dahulu Silahkan untuk memimpin doa Ivan Siap gerak, berdoa mulai Baik, terima kasih Nah, sebelum kita mulai Saya absen terlebih dahulu Sudah ada berapa yang masuk Ada Danu Amel Diki Kemudian ada Ivan Manda Alia Garin Dan Aprilia Oke ya Biar lebih semangat pagi ini Kita akan mengawali dengan Menyanyikan salah satu lagu daerah Nah, yang akan kita nyanyikan yaitu Gunya adalah judulnya Anak Kambing Saya Baik, anak-anak Ini adalah pertemuan ketiga kita Ya, dalam materi lagu daerah Ya, sebelumnya Di dua pertemuan kemarin Kita sudah membahas Ya, yang pertama itu mengenai apa? Keu Keunikan lagu daerah Ya, kemudian ada fungsi-fungsinya Terus pertemuan kedua Kita sudah membahas mengenai apa saja? Teknik dan gaya Bernyanyi Nah, kita hari ini akan belajar tentang Struktur lagu daerah Tujuan pembelajaran kita hari ini Kita akan mengidentifikasi Dan membandingkan Struktur lagu-lagu daerah Sebelumnya Saya mau bertanya Tahu gak sih kalian Yang dimaksud struktur lagu daerah ini apa? Struktur lagu daerah itu juga disebut sebagai Unsur-unsur lagu daerah Mungkin dulu di kelas 7 Kita sudah pernah Bicara mengenai Unsur-unsur musik Sebelum memulai Kita akan Mengamati terlebih dahulu Jadi nanti Kalian akan mengamati Ini sesuai yang Sudah saya bagikan Di LKPD Di Google Classroomnya Sudah dibuka tadi? Sudah Sudah ya Nah Yang kalian amati adalah ini ya Ini sesuai yang saya bagikan Di LKPD kalian Ada 4 aspek Yang harus kalian amati Dari kedua video Yang nanti akan Kita Lihat bersama-sama ya Yang akan Memaparkan hasil pengamatannya Dari video pertama siapa? Ya Pak Siapa? Oh ya Diki Silahkan Diki Satu Judul lagu Bukui Bulan Yang berasal dari daerah Jawa Barat Dua Tinggi rendahnya nada Sebagian besar lagu Menggunakan nada tinggi Dua Panjang pendek nada Panjang pendek nada Nadanya terdengar sebagian besar lebih pendek Empat Keras lemah nada Keras lemah nadanya Nah berarti kita sudah dapat nih Dua hasil dari pengamatan kalian Dari video pertama tadi Bukui Bulan Dan video keduanya adalah lagu Gending Sriwijaya Ya dari Sumatera Selatan Sekarang anak-anak Dari hasil pengamatan ini tadi Nah silahkan kamu Merumuskan pertanyaan Ya menurutkan pertanyaan terlebih dahulu Seperti biasa Dari Tayangan tadi Atau dari hasil pengamatanmu tadi Mungkin ada yang mau ditanyakan Ya Nah disini Rumuskanlah pertanyaan terkait Struktur lagu Daerah Oke Ya Sudah membuat semua? Sudah selesai pertanyaannya? Sudah Sudah Oke Yuk Siapa yang mau Bertanya Nomor 1 Siapa? Siapa? Saya pak Oh ya Garin Apa pertanyaannya Dari Garin Apakah di setiap daerah Memiliki melodi lagu Yang khas daerahnya sendiri? Siapa? Siapa? Oh Diki Oke Apa Diki? Bagaimana cara Mesun lirik lagu daerah? Apakah dalam membuat lagu daerah Ada aturannya? Sudah ada 3 pertanyaan Ini yang akan nanti kita cari bersama-sama Dalam materi hari ini Ya Ya Seperti biasa Dari tayangan ini Kamu mencatat Hal-hal apa saja Yang nanti berkaitan Dengan informasi yang diterima Pola lirik yang pertama Adalah pola repetisi Repetisi berarti pengulangan Dalam sebuah lagu Ada baris-baris kalimat yang diulang Pengulangan ini Biasanya ditujukan Untuk memuatkan maksud sebuah lagu Nah contohnya adalah lagu Gundul-Gundul Pacu Pola berikutnya adalah Pola Syair Kita mengenal syair Sebagai bentuk puisi Yang berisi kisah Biasanya Tersusun dari 4 baris Dalam satu baik Berpola saja A-A-A-A Lagu-lagu daerah Banyak yang menggunakan Pola lirik seperti ini Karena umumnya Lagu daerah Berisi kisah-kisah teladan Yang dijadikan inspirasi Bagi kehidupan masyarakat Baik ya Itu tadi Kita sudah melihat Dari tayangan videonya Mengenai materi kita Tentang struktur lagu Daerah Nah untuk itu Untuk memperdalam lagi Data yang sudah kamu dapatkan Nah seperti biasa Kita akan berdiskusi Melewat di WA Group Nah nanti Dari WA Group itu Silahkan teman-teman Yang lain Jika menemukan Materi apa Disampaikan Kemudian Dan nanti Menanggapi Bisa menambahkan Dari materi yang Sudah kamu catat Baik anak-anak Tadi sudah kita berdiskusi Di grup WhatsApp ya Sudah siap Untuk presentasi Siap Siap ya Baik Saya pak Struktur lagu daerah Satu Irama Irama musik dipengaruhi oleh Tinggi rendah dan panjang Pedanya nada dalam Pola-pola berirama tertentu Ada yang mau menanggapi Atau menambahkan Dari presentasinya Amanda Saya pak Saya ingin menambahkan Untuk struktur melodi Saya pak Oke Danu Yuk Danu apa yang disampaikan Silahkan Tinggi rendahnya nada Atau pitch Merupakan besar kecilnya Frekuensi suara Yang dihasilkan oleh Pegetaran suara Bawa Oke Ivan Silahkan Ivan Disampaikan Lirik Lirik merupakan unsur Yang sangat penting Bahkan lirik menjadi Identitas utama Dalam musik daerah Ternyata hari ini Semuanya aktif Kita beri upload sama-sama Ya Biar lebih semangat Keputangan Semuanya Oke ya Bisa kita simpulkan Terkait dengan Materi kita Pada Hari ini Yang pertama tadi Adalah Berikutnya Kita akan memasuki Untuk Mengevaluasi Kegiatan kita Hari ini Berikutnya Setelah kita Menyelesaikan Berarti Ini akhir Pertemuan kita Untuk kegiatan Dalam pembelajaran Hari ini Tentang struktur Lagu daerah Nah Di minggu depan Kita akan Melaksanakan Kegiatan praktek Menyanyi lagu daerah Sesuai teknik Dan Gayanya Yang hari ini Kita Pelajari Kamu terapkan ya Di aplikasikan Nanti kamu pilih Satu lagu daerah Nah Bagaimana Bagaimana Besok Dari Menyanyikan lagu itu Kamu aplikasikan Struktur Struktur Lagu daerah Yang sudah kita Pelajari hari ini Hari ini Pertemuan kita Selesai sampai Disini Jangan lupa Walaupun tetap Di rumah Ingat Bahwa kita harus Tetap Mentaati Protokol Kesehatan Oke Kita akan Tutup kegiatan kita Hari ini Dengan berdoa Silahkan dipimpin Berdoa Baik Selamat siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh